Berkembang dari alternatif rock di akhir tahun 90-an, mereka menjadi ledakan kuat yang berhasil memadukan progresif rock, pop, dan elektronik. Trio asal Inggris ini sukses meramu tema fiksi ilmiah intergalaksi dan teori konspirasi pemerintah dengan balutan musik mendayu yang bercerita tentang romansa dan patah hati. Band pemenang dua penghargaan Grammy ini dibentuk di Tain Mode, Devon, Inggris pada tahun 1994. Konsisten beranggotakan Matt Blemie, Chris Walston Holm, dan Dominic Howard. Awalnya band ini bernama Rocket Baby Dolls, sebuah band yang beraliran gothic rock. Setelah memenangkan sebuah kompetisi band, mereka merubah nama menjadi Muse. Tahun-tahun berikutnya mereka dengan konsisten membangun basis penggemar di Inggris. Sehingga cerita mereka bertiga bertemu dengan pemilik Showmill Studios, Dennis Smith. Pertemuan tersebut menghasilkan perilisan EP pertama mereka pada Mei 1998, lewat label Dangerous. Disusul dengan EP kedua, bertajuk Muscle Museum. EP kedua mereka ini berhasil mencapai nomor tiga di tangga lagu Indy tahun 1999, dan membuat mereka mulai menarik perhatian sejumlah majalah musik. Meskipun sudah memiliki basis penggemar yang kuat, label rekaman di Inggris enggar untuk menaungi Muse, karena mereka dianggap terlalu mirip dengan Radiohead. Sebaliknya, Muse malah menarik perhatian label Amerika milik Madonna, Maverick Records, dan mereka sepakat bekerja sama. Setelah itu barulah Muse bekerja sama dengan label asal Inggris, Test Media Records. Band ini akhirnya merilis album pertama mereka yang bertajuk Showbiz pada tahun 1999. Sebuah album yang menampilkan gaya musik yang khas, yaitu agresivitas tinggi namun tetap melankolis. Walaupun penjualannya yang lambat, debut album ini terbilang cukup sukses dengan menempati posisi 29 di UK Albums Chart, dan terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Kemudian mereka melakukan tour untuk album tersebut, sekaligus menyiapkan materi untuk album kedua. Trio ini langsung masuk ke dapur rekaman lagi. Mereka materi untuk album kedua yang bertajuk Origins of Symmetry, yang dirilis tahun 2001. Untuk album ini, mereka mengambil penekatan yang lebih eksperimental dengan memasukkan lebih banyak falsetto, unsur musik klasik, dan memakai instrumen tambahan seperti organ pipa, melotron, bahkan menggunakan tulang binatang untuk suara perkusi. Origins of Symmetry mendapat ulasan positif di Inggris, tetapi album ini tidak dirilis di Amerika sampai tahun 2005 lewat Warner Bros. Records. Hal itu terjadi karena konflik Muse dengan Maverick Records. Pasalnya, pihak label meminta Matt Bellamy mereka mulang semua part vokal falsetonya, yang menurut mereka tidak ramah di radio. Tentu saja, Bellamy menolak perintah tersebut, dan memutuskan untuk meninggalkan Maverick. Setelah menertangani kontrak dengan Warner Bros., Muse merilis album ketiga mereka, Absolution, yang dirilis pada September tahun 2003. Sebuah album yang menjadi tonggak kesuksesan mereka, melakukan debutnya di posisi puncak tangga album Inggris, dan berhasil di sertifikasi emas di Amerika. Absolution berisikan materi yang melanjutkan tren musik mereka dengan lirik bertemakan teori konspirasi, teologi, sains, futurisme, komputasi, dan supernatural. Kesuksesan album Absolution membuat Muse menjadi headliner festival Glastonbury yang dihelat pada Juni tahun 2004, yang disebut oleh Matt Bellamy sebagai pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Fakta menarik, selamat tur Absolution, tercatat Matt Bellamy membanting gitarnya sebanyak 140 buah, menjadi rekor tersendiri sebagai jumlah gitar terbanyak yang dihancurkan dalam sebuah tour sampai sekarang. Next, album keempat Muse, Black Halls and Revelation, dirilis pada Juli tahun 2006. Menjadi album yang menerima ulusan terbaik yang diterima oleh mereka sampai sekarang. Secara musikal, album ini mencakup berbagai gaya alternatif rock, termasuk pengaruh musik klasik dan tekno yang bernada distopia. Untuk masalah lirik, Matt Bellamy terus mengeksplorasi tema-tema fiksi ilmiah favoritnya, seperti teori konspirasi dan luar angkasa. Singlenya, Supermassive Black Hall, dan Starlight sukses menjadi hits internasional. Berkat album ini, Muse melakukan tour keliling dunia selama satu tahun, termasuk melakukan pertunjukan besar terus-menerus di Stadion Wimbley yang tiketnya terjual habis. Album ini juga masuk ke daftar seribu satu album yang wajib kalian dengarkan sebelum kalian mati. Pada September tahun 2009, Muse merilis album kelima mereka, The Resistance, album pertama yang diproduksi oleh mereka sendiri. Album ini adalah album nomor satu di Inggris untuk ketiga kalinya bagi mereka, serta mencapai nomor tiga di tanggal lagu Billboard 200, dan menduduki puncak tanggal lagu di total 19 negara. Album Resistance berhasil memenangkan Grammy Award untuk kategori album rock terbaik pada tahun 2011. Tercatat, album ini banyak sekali mendapatkan penghargaan di berbagai ajang penghargaan musik dunia. Next, album ke-anam mereka, yaitu The Second Law, dirilis pada akhir tahun 2012. Di dalam album ini, Muse mengaku sangat terpengaruhi oleh Queen, David Bowie, bahkan Skrillex. Singlenya, Madness berhasil menduduki puncak tanggal lagu alternatif Billboard selama 19 minggu, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh The Pretender milik Foo Fighters. Meskipun mendapat reaksi yang beragam, album ini sukses menduduki posisi pertama di total 13 negara, dan menduduki posisi top 10 di 31 negara lain. Next, menyadari sisi musik elektronik mereka terlalu menonjol di album sebelumnya? Untuk album selanjutnya, mereka kembali ke akar musik rock yang simple. Hasilnya adalah Drone, yang dirilis pada Juni tahun 2015. Album ini diproduseri oleh produser legendaris Robert John Lang. Album Drone sukses membuat Muse kembali menempatkan penghargaan Grammy lagi-lagi untuk kategori album rock terbaik. Fakta menarik, tahun 2016, Muse menjadi headliner festival Glastonbury untuk ketiga kalinya. Uniknya, mereka menjadi band pertama yang pernah mengisi festival tersebut di tiga hari berbeda. Lanjut, setelah melakukan tour Amerika bersama 30 Second to Mars di tahun 2017, trio ini merilis album ke-8 mereka yang bertajuk Simulation Theory pada November tahun 2018. Berbeda dari album sebelumnya, Simulation Theory mengambil sisi yang lebih terang dari tema fiksi ilmiah dan budaya pop tahun 1980-an, yang ditambahkan dengan penggunaan synthesizer yang ekstensif dan lirik yang konsisten bertemakan politik kontemporer Amerika. Dan, udah, daaah! sub indo by broth3rmax